Ini makanan yang semua Ini nomi Bawang merah Bawang merah Aku beli celah segini doang Nonton Kampung Perancis yuk Jangan lupa subscribe, like, share Dan komentar ya videonya Merci Teman-teman Kampung Perancis Aku baru pulang dari belanja Makanan buat untuk beberapa hari ke depan Karena saya lagi Kepengen makanan-makanan Asia Saya pergi ke Supermarket Asia Namanya Wingseng Dan saya tadi udah Bikin videonya Konten untuk pas disiananya Tapi saya juga mau Sedikit mengulas Apa aja yang saya beli disana Ini makanan yang semua Untuk membandingin harganya dengan harga di Indonesia Mereka di Paris sebenarnya jauh apa enggak Kita mulai dari Nah ini Aku Ini hakau Hakau ini kesenangan anak-anak dan suami Dan saya juga bikinnya gampang banget Ini bisa buat makan siang Saya Apa di steam Di uang Gampang banget kan bikinnya Tidak masukin 10 menit Steam Ini selesai Itu harganya Sekitar 590 euro Jadi 5 euro 90 sen Atau Kalau di belutnya jadi 6 euro ya Lumayan sih Aku beli dua Karena Saya suami dan anak-anak Ini lumayan nih Efisien banget dan Praktis buat makan siang Stop Indomie 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 ini khusus buat orang bule Jadi saya perhatiin Misalnya saya kan juga Saya beli yang Rasa kesini Yang rasa Oh yang rasa Ayam bawang Terus yang mie goreng Rasa Ayam Dan Dan ada lagi Saya beli berapa nih ya Saya beli ada Yang original juga ada Nah itu saya beli 1 2 3 4 5 6 6 seperti ini Harganya sekitar 50 sen Atau Mungkin sekitar 6 ribuan Jadi saya beli Indomie ini 6 biji Sekitar 3 euro Dan ini juga Khusus Sebenernya bedanya Sama di Apa ya Di Indonesia tuh Indomie ini Khusus buat di Eropa Jadi Bumbu-bumbunya Gak terlalu Gak terlalu sepedes Kalau dibeli di Indonesia Cuma Saya pikir Daripada gak ada sama sekali Dan rasanya mendekati Jadi lumayan lah Oke Di harganya Sekitar 6 ribuan Kemudian Ini Saya beli Kita coba dari ini Lebih gampang kali ya Ratioli Udah Ini satu Sebuat saya Satu buat anak saya Kalau Kalau suami saya Gak terlalu suka Makanan minuman minuman kaleng Jadi ini khusus Buat saya sama anak saya Surah Karena Surah suka kelapa Harganya sekitar 1 euro Atau Sekitar 16 ribu Kemudian Oh iya Sorry 50 cents Bukan 6 ribu Jadi sekitar 16 bagi 2 Berapa 8 ribuan 8 ribuan satunya Ya lumayan mahal sih Tapi daripada Beli tiket ke Indonesia Cuma buat beli Indomie Iya gak sih Terus Apalagi ya Terlalu asin Daripada beli sendiri Bikin sendiri Kan lengkung ya Misalkan Bidaknya juga telur asin Ini khusus buat saya Karena saya suka telur asin Anak-anak sama suami Gak terlalu suka Karena terlalu asin Saya biasanya Kalau misalnya Cuma sendirian di rumah Tinggal makan ini Sama nasi Panas Sama Sambal botol ABC Aduh Bukat Oke ini harganya Mana ya Teribu tuh 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 Bisa cari nih Satu-satu maaf ya Harganya 4 euro 50 cent Jadi Sekitar Ya Kali sendiri ya Kali 16 ribu ya Segini lumayan sih Ya mahal Tapi Ngobatin kangen Dan sebenernya Gak terlalu mahal juga Kalau cuma kita makan Ini dengan nasi Sama sambal Praktis Dan lumayan lah Gitu loh Oke Ini crackers Kesenangan anak saya Harganya 2 euro 50 Tada Anak-anak seneng Saya di 3 Ya kalap ya Ini ada Seaweednya Ini ada sedikit Bulanya Dan ini Asin gitu deh Ini lumayan nih Buat stok Soalnya pergi ke sana Lumayan jauh ya Jadi saya harus beli banyak Stok Maling anak-anak Abis dalam Mungkin 2 minggu kali ya Oke Harganya sekitar 2 euro Pte Pte ini harganya 4 euro 30 sen Khusus Kirim dari Dari Thailand Bo Impor Pantesan Aduh baunya Aduh baunya Aduh baunya Tadi sebenarnya saya niatnya Pengen bikin tempe Sama pte Tapi Tempenya udah kehabisan Biasanya mereka dateng hari kamis Tapi kayaknya benek banget Yang suka tempe disini ya Dibikin sambal aja ya Sambal tempe gitu ya Eh udah Sambal tempe lagi Lepotan ngomongin Saya mau bikin sama Tempenya sama sambal aja kali ya T aku Mau bikin sambal pte Sambal pte Sambal pte Karena tempenya gak ada Sudahlah Nah suami saya itu seneng Seneng sup Yang saya bikin sendiri Itu Itu aku Nyeptain sendiri sih Asal campur-campur-campur Tebak-tebak Boa manggis deh Tapi ternyata dia suka Itu biasanya saya bikin ini Bihun sama Sup Bihun sama Jamur Jamur shiritake Sama ayam Terus campur sama Sayur-sayuran Dia seneng banget Jadi saya ngomong nih Bihunnya lumayan nih Yeay harganya Bihunnya 2 euro 40 sen Lumayan sih Ya Ya lebih mahal ya Daripada di Indonesia Tapi Abis gimana Gak ada pilihan lain ya Tapi lumayan sih 2 euro-an gitu Ukur kari Ini enak banget nih Karena saya kan Gak rumpah-rumpah Susah nyari ya Jadi kalo ini gampang Bikinnya sama ayam Sama ayam doang Nah ini nih Nanti aku bikin Konten juga ya Soal Bikin pake ini Gampang banget Bener-bener praktis deh Ini harganya Harganya 4 euro 50 sen Minyak goreng Katanya di Indonesia Lagi susah minyak goreng ya Disini sih Lumayan gampang sih Karena mungkin Apalagi di Apa namanya Di toko Cina gitu kan Kebanyakan Makanan-makanan Cina itu Kan mereka masaknya Banyak yang goreng-gorengan ya Jadi lumayan sih Ini harganya Ya bener 2 euro 60 Ini minyak gorengnya Minyak goreng yang pake Bunga matahari ya Terus aku beli cinggilan Ini buat aku sendiri Oke Tadi saya udah Ngomongin Bihun Ini Ini Shritake-nya Ini saya bikin buat supnya Jadi Bihun Shritake Saya sama Bihun Shritake sama Ayam Itu bau merah Bawah putih Biasalah Sama Sayur-sayuran begini nih Enak banget Nanti aku kasih tau resepnya ya Ini kesengan suami saya banget nih Oke Shritake-nya Harganya Shritake-nya Harganya Ah 2 euro 80 cent Nih Up Lumayan deh Apalagi nih Ini udah Ini udah Ini si Sura suka banget soalnya Aku lagi nungguin Lagi ngeliatin aku merekam Oke Terus Apalagi nih Aku beli Samosa Ini buat Makan siang anak-anak Ngemil-ngemil Karena Biasanya mereka makan siang kan di sekolah Tapi karena Sekarang lagi liburan Selama 2 minggu Jadi mau gak mau saya harus nyediain makan siang Dan mereka sukanya tuh yang simple-simple aja kan 4 euro 80 cent Agak mahal memang Ah Nem Ayam Jadi apa sih kalo kita bilangin bahasa nunggisnya kayak lumpia kali ya Lumpia Lumpia Ayam Ini harganya Ya beti-beti lah 4 euro 4 euro 70 cent juga Ini Ini tinggal goreng Baso Yeay Ini baso sapi Oke Ini kesenangan anak-anak juga dan rasanya enak banget Biasanya saya bikin Kalo bikin indomie Saya kasih baso Kasih sayur Biar ada lebih Banyak isinya lah Sayur Telur Dan baso Dan anak-anak seneng banget Baso kadang-kadang saya cuma goreng-goreng aja Atau saya bikin apa-apa nasi goreng Mereka seneng banget nih Ini 4 euro 80 cent Mayan nih baso segini Banyak kan Liat deh Ya kan Juruk nipis Juruk nipis disini tuh gede-gede banget Dan Juruk nipis kalo di Asia tuh kan murah ya Kepulau Kepulau tuh saya tinggal di Vietnam tuh jeruk nipis murah banget Lemon tuh mahal banget Tapi Disini justru kebalikannya Lemon murah Jeruk nipis mahal Sekilonya 2 euro 50 Tapi saya cuma beli 3 biji Dan Jadi jatuhnya cuma sekitar 90 cent Mayan sih Bawang merah Bawang merah Aku beli cuma segini doang Satu kilonya sekitar 4 euro Jadi cuma sekitar 90 cent doang Gak sampe 1 euro Gak sampe Mungkin 15 ribuan kali kalo di rupiah ini ya Emang karena saya juga jarang juga sih Bawang putih Segini harganya Segini harganya 2 euro Ini kesenangan Bami saya Jadi di dalamnya tuh Kecap Sama Cabai Sama Bawang putih Jadi satu gitu Ini dia seneng banget makan yang pake ini Makan macem-macem Saya bikin sendiri Pake cabai biasa Itu kan terlalu pedes buat dia Jadi kalo ini kan cabainya mau dikit aja ya 1 euro 90 cent Hampir 2 euro Ini tahu Tahu manis Ini aku biasanya sih Aku Apa namanya Ditumis bentar banget Kayak gak sampe 2 menit lah Ditumis Makan Enak banget digaduin Karena rasanya udah manis Enak banget Harganya 2 euro 95 cent Hampir 3 euro Dan ini saya beli tahu pong Tahu pong 2 euro 20 cent Ini biasanya buat dimasukin sup tuh enak Tapi kalo aku bisa kemasukin Indomie aja gitu lah Saya beli sayur Saya beli sayur Semacam Ini kayak kailan gitu Tapi buatan Buatan Perancis Kalo saya beli kailan yang impor dari Asia kan agak lebih mahal Jadi saya beli yang buatan Perancis Sekilonya Sekilonya 5 euro 20 cent Tapi Kalo yang dari Asia langsung tuh Caisinnya itu Eee Maha 2 euroan gitu deh Sekilonya Emang gak beda jauh Tapi kan lumayan bok Kalo kita beli banyak Niematnya Ini Aku beli segini Seikat ini Harganya 3 euro 40 cent Sip Apalagi nih Ah Ini nih Kesenangan anak-anak Hmm Strawberry Gila kan Strawberry Gila-gila banget Udah sampe segitu dulu ya Teman-teman Lain kali kalo saya belanja lagi Saya mau kasih tau lagi Sharing ke semua Makan makanan kalo belanja di supermarket Cina di Paris Daaaah